untuk langkah awal setting audio di soundbar ini pertama kali teman-teman tekan di tombol ini ya gear ini ya tekan di sini sampai muncul triple setelah muncul triple baru teman-teman geser pakai tambahan ini tulisan woofer dorong ke atas ya pakai 5 maksimal 6 disini kita coba pakai empat ya terus tekan lagi ada bass kita naikkan lagi semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di beda elektro di channel review dan boxing elektronik di sini kita akan mereview kemengan boxing soundbar ya dari merek Samsung keluaran tahun 2022 ini dengan tipe sendiri A550 jadi HW A550 dengan dukungan suara yang jelas ada tambahan bass poster dengan ada adaptive sunlight jadi sudah dilengkapi dengan fasilitas ini jadi untuk yang lain nanti kita cek unitnya seperti apa DTS ataupun bluetooth apa-apa semua sudah ada nah ini untuk desain modelnya kurang lebih kalau secara desain mungkin hampir sama ya seperti seri-seri yang sebelumnya mungkin saya untuk packing juga dia tidak berbeda seperti standard yang sebelum-sebelumnya dan untuk harga kisaran di 2,9-an teman-teman ya untuk Dolby DTS virtual-e bass poster tambahan baru dengan dukungan 2,1 channel ya 410 watt untuk BMPU dengan Dolby Audio DTS DTS semua lengkap HDMI langsung saya buka nanti sekalian kita cek untuk suaranya seperti apa dari soundbar seri ini untuk bagian main speakernya mungkin ukurannya tidak sepanjang seri yang kemarin kita ada ya HWQ 600 ataupun 700 atau 800 ya saya sini lebih pendekan dikit untuk suara juga kan dia masih menggunakan 2.1 ya jadi otomatis speakernya cuman ada tiga kalau yang HWQ rata-rata 3.1.2 jadi otomatis di speakernya disini dia lebih banyak kalau disini displaynya lebih pendek kita cek dulu untuk tampilannya kalau secara bentuk dengan seri sebelumnya tidak berubah ya jadi bentuknya tetap sama jadi modelnya kotak persegi untuk tombol-tombolnya tetap disini dengan untuk tombol power volume down volume up dan input digunakan seperti apa untuk penempatan speakernya jadi untuk front center sama front kanan-kiri sama center jadi inputnya untuk colokan powernya tetap disini dan disini dia ada HDMI salah HDMI dua ya Kenapa HDMI disini ada dua ya jadi HDMI ini bisa in-out jadi disini untuk masuk disini untuk keluar untuk TV ataupun dengan ARC jadi bilang kali teman-teman ada yang sudah support dengan ARC untuk TV ataupun yang lain tinggal konekkan disini ada audio optical untuk input optical audio dan USB jadi disini ada USB beda sama seri yang kemarin dulu sempat kita ada pertanyaan kalau ada USB ada dia lewat konektor sambungan kecil ya di Samsung ini jadi mungkin untuk yang seri ini dia tidak dilengkapi dengan tombol untuk reset beda sama seri awiki yang sudah dilengkapi dengan tombol reset untuk air di jaringan ataupun yang lain soalnya dia yang awiki sudah bisa konek ke Wi-Fi jadi kita cek dulu untuk spesifikasinya dengan model aw550 negara pembuat Vietnam dengan listrik sendiri untuk DC nya dia 24 volt 25 watt dan diimpor PT Samsung telekomunikasi Indonesia Indonesia ya jadi untuk spesifikasi yang lain untuk ukuran ataupun dimensi nanti kita coba cek lagi ya dimensinya speaker ini berapa cm tingginya berapa lebar berapa ini untuk bawaan sendiri di sini untuk bawaan-bawaan apa yang ada ada remote control baterai jadi sama buku garansi buku manual petunjuk untuk pemasangannya jadi untuk remote control nya sendiri mungkin dari model yang lama atau yang baru tidak berubah jadi sama mulai dari bentuk up tombol fungsi semua sama ya jadi jadi mungkin kalau teman-teman sudah ada yang pakai Samsung soundbar nya tidak canggung cara pakai remote nya jadi jadi tidak kita tanggung cara pakai nya soalnya apa bentuknya dia sama semua jadi tempat dudukan sound main speaker barangkali kita mau tempel di tembok di sini teman-teman bisa lihat ya ini lebih kecil tapi ya ya tidak berbeda ya jadi tetap tidak berbeda dia sama seperti seri yang ada untuk yang lainnya di sini ada kabel HDMI ya kabel power 2 untuk woofer 1 sama untuk adapter yang ke main speaker satu ini adaptor nya jadi secara keseluruhan tidak berbeda mungkin dari suara aja ada tambahan dengan bus booster kalau enggak salah ya lanjut di subwoofer nanti subwoofer nya disini teman-teman bisa lihat dengan ukurannya tidak berubah juga jadi dimensinya di subwoofer nya disini jadi untuk dimensi subwoofer nya untuk lebar tinggi sama kedalamannya di lebarnya dia 200,6 tingginya dia 353 kali 290 mm ya dengan kemampuan untuk kemampuan untuk daya output tetapannya dia 250 Watt untuk main nya jadi untuk main speaker nya jadi untuk main speaker untuk panjang dia 86 kali 7 kali tingginya dia 55 mili dan 5 cm lah istrinanya 55,0 kali dari lebarnya dia 85 jadi panjangnya sentuh yang main speaker 86 cm dengan untuk konsumsi untuk penggunaan Watt nya yang di main speaker 160 Watt 40 Watt kali 4 jadi selanjutnya langsung saya coba pasang dan kita coba suaranya nanti seperti apa seri HWA 550 dari Samsung ini ya saatnya kita tes untuk audio teman-teman ya jadi kita cek dulu untuk tampilan remote jadi untuk remote sendiri mungkin teman-teman sudah ada yang pakai secara bentuk secara tombol dia tidak berbeda jadi teman-teman mungkin ada yang sudah menggunakan soundbar Samsung mungkin tidak canggung ya jadi kita cuma mau lihat untuk kemampuan suaranya seperti apa ya mungkin kemarin sempat ada yang berapa ada yang komen tes suara audio kenapa suara apa suaranya ternyata walaupun sudah pakai acet kecil banget Oke jadi kita tesnya hanya lewat handphone teman ya mungkin dari suara speaker kurang keras ataupun apa di sini saya minta maaf ya yang kita untuk ngerekam juga masih menggunakan handphone jadi kita cuma untuk share aja untuk fitur-fitur apa yang yang ada di barang-barang elektronik di kita ya mungkin dari teman-teman ada yang kurang cocok kita minta maaf dan semoga kedepan kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi Oke kita menggunakan mau bluetooth Hai disini suaranya masih standar belum kita rubah dan belum kita setting jadi nanti kita mau setting dulu untuk kemampuan soundbar nya ini seperti apa untuk langkah awal setting audio di soundbar ini pertama kali teman-teman tekan di tombol ini ya giri ya tekan di sini sampai muncul triple setelah muncul triple baru teman-teman geser pakai tambahan ini tulisan woofer dorong ke atas ya pakai lima maksimal enam disini kita coba pakai empat ya terus tekan lagi ada bus kita naikkan lagi pakai enam jadi sudah ada kalau untuk woofer itu dia langsung tombol ini kita naikkan disitu nanti dia langsung muncul angka enam dan untuk pilihan sound modenya mungkin tergantung selera dari teman-teman ya mau pakai jenis suron bass atau apa itu nanti nah ini ada bass poster tambahan untuk audionya ataupun yang mode game teman-teman adaptif jadi tergantung dari selera teman-teman ataupun DTS virtual mungkin kalau DTS virtual ini nanti tergantung dari audio yang diputar disini teman-teman ya film terutama tapi kalau untuk musik ataupun yang lain ada standar ataupun dasuron disini kita mau tes satu-satu ada sudah pakai bass booster oke baik teman disini kita mau coba tes untuk DTS X nya ya untuk audionya ini seperti apa mungkin kita nyobanya ya formatnya dia juga harus dari file nya DTS audio jadi supaya lebih kelihatan nyatanya nanti untuk audionya seperti apa cuman untuk penerimaan di view nanti di videonya mungkin teman-teman kok suaranya kurang jelas kurang jelas kapasitasnya kurang baik memang harap maklum dulu ya emang audionya kita pakai handphone jadi mungkin maksimum kurang maksimum atau gimana jadi teman-teman harap sadar ya oke disini kita mau tes seperti apa terus audionya kita tes untuk ini Hai tetes audionya untuk soundbar ini seperti apa jadi simak terus teman-teman Sally nanti nanti teman-teman nah Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih.